menuju Ismail Reza yang saat ini sudah berada di kantor PBNU. Ismail, apa sikap PBNU terkait dengan peristiwa ledakan bom gereja di Surabaya ini, Ismail? Ya Elisa, terkait dengan sikap yang akan diambil atau respon yang diambil oleh pengurus besar nada terlalu lama tentunya nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Said Akhil Sirot pada konferensi pers yang rencananya digelar pada pukul 18.30 sore hari nanti. Namun, dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah media masa online, salah satunya adalah Republika, di mana Said Akhil Sirot ini telah memberikan keterangan secara tertulis, ada 6 sikap pernyataan yang disampaikan oleh Said Akhil. Yang pertama adalah Said Akhil mengecam dan mengutuk keras segala tindakan terorisme dengan motif apapun, dan tindakan tersebut bukanlah ciri dari ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Yang kemudian, Said Akhil juga mengatasnamakan umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, termasuk keluarga PBNU ini, berbelah suang kawa kepada seluruh keluarga korban yang terdapat pada kejadian aksi teror diduga membunuh diri pada ahad pagi hari tadi di Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah, Said Akhil mendukung upaya dan langkah-langkah dari aparat hukum atau aparat keamanan termasuk kepolisian untuk segera menutaskan aksi-aksi teror yang memang sepekan ini terjadi di Indonesia agar dapat diusut secara tuntas. Kemudian yang keempat adalah, PBNU ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dan tidak terprovokasi dengan adanya aksi teror yang dilakukan oleh para teroris ini. Kemudian yang kelima adalah, Said Akhil juga menghimbau kepada seluruh warga PBNU agar dapat meningkatkan keselamatan dari seluruh warga PBNU. Dan yang terakhir, atau pernyataan yang disampaikan oleh Said Akhil adalah, ia mengecam dan meminta kepada pemerintah untuk dapat menuntaskan aksi teror dan radikalisme yang terjadi di Indonesia ini agar dapat diusut tuntas secara tepat dan cepat dan tegas tentunya. Dan pernyataan-pernyataan tersebut tentunya Eliza akan disampaikan oleh pengurus besar Nadatul Ulama tidak hanya oleh ketua umum PBNU yakni Said Akhil, kemudian juga ada nantinya sekjen dari PBNU yakni Helmi Faisal Zaini dan nantinya juga dalam konferensi pers yang digelar pada sore hari nanti hadir pula jumlah tokoh-tokoh agama diantaranya dari persekutuan gereja Indonesia, kemudian konferensi wali gereja Indonesia, kemudian ada parisada Hindu Dharma Indonesia, lalu ada majelis tinggi agama Konghucu Indonesia, dan perwakilan umat Hindu Indonesia. Artinya memang nanti tidak hanya dari PBNU, namun sejumlah tokoh agama juga akan memberikan respon terkait dengan aksi teror yang memang sepekan ini terjadi di Indonesia seperti di Makobrimob dan yang pada ahad pagi hari tadi di Surabaya di tiga gereja. Ya nanti kita akan menunggu Elisa, bagaimana konferensi pers atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh PBNU bersama sejumlah tokoh agama yang direncanakan hadir Elisa.